Halo guys, video kali ini aku ada di wisata air terjun Sedudo. Nah, aku mau jalan-jalan ke sana nih, mau tau? Simak terus yuk! Nah guys, inilah pintu masuk dari air terjun Sedudo. Nah, pintu masuknya tuh di sana tuh, masuk ke sana. Nah, sebelum ke sana, nah itu tuh ada spot baik tuh buat foto atau selfie. Nah, dengan latar belakang air terjun kayak gini nih, kan keren kan? Nah, yuk kita kesana yuk, naik ketangga itu. Nah, air terjun Sedudo ini ada di desa lingkungan di Kecamatan, namanya sawahan atau panten Lajung. Nah, air terjun ini berada pada keinginian kurang lebih 160 meter. Jadi cukup tinggi, cukup, cukup tinggi. Nah guys, ini kan, ini contoh. Ini aku posisinya lagi di atas, tapi kamera aku ini lagi di bawah nih. Nah, makanya ini foto yang pertama, kita selesai duduk. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Yes, di wajah. Nah, ini aku taruh kamera di bawah, tapi yang posisi aku di atas. Oke, kita coba dulu ya. Nah, guys, spot pertama kita, kita coba naik ke gardu pandang itu, guys. Jadi, gardu pandang itu biasanya tempat buat para traveler buat melakukan vlog. Jadi, ya sebenarnya sih nggak cuma buat ngevlog sih, tapi ya bisa dilihat sendiri deh. Biasanya buat santai sambil lihat air terjun dari atas gitu, guys. Atau buat foto kayak gitu nih, dengan gaya, sesuai dengan ekspresi kalian. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat kan, wuh, tempat serunya. Hmm, foto selfie di atas. Dan tentunya seru sih. Apalagi kalau bisa lihat air terjun sedudo ini dari atas. Wow, amazing. Berasa kayak dunia milik kita. Hehehe. Nah, kayak gitu tuh, guys. Jadi, kalau kalian sudah di air terjun sedudo, spot yang ini jangan dilewatkan ya, guys. Seru banget ini. Huh, gayanya. Hmm. Keren, 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 keren. Nah, itu guys bisa foto selfie itu, guys. Oke, gitu aja. Guys, ini sekarang aku turun lagi dari tangga tadi. Sekarang selfie-nya udah. Sekarang kita melusuri jalan-jalan. Nah, ini guys spot-nya. Nah, foto di sana juga bisa. Tapi, enggak lah kapan-kapan aja deh. Nah, yang ini. Ini pintu masuknya turun nanti. Nah, ini guys view-nya kan cantik banget kan. Ini, wuuuuh. Nah, sebelum masuk, nah nih. Nah, di sini tuh ada background nih. Background-nya keren kalau waktu malem. Ini waktu malem ada tulisan I love you nih. Cocok buat pasangan nih. Kalau yang jomblo, ya jangan lah. Daripada sakit hati gitu kan. Ini air terjun dari atas. Nah. Sekarang kita turun ke bawah, guys. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah guys, aku sedikit cerita Air terjun sedudok ini tuh Merupakan air terjun yang amat Sangat suci dan keramat Karena sejatinya air terjun ini tuh Pernah disinggahi oleh Kerajaan Majapahit Dan konon ada mitos Jika kalian mandi atau Cuci muka atau Sekedar cuma main air di air terjun Sedudok ini guys Kalian tuh akan awet muda guys Tapi terserah kalian guys Itu kan cuma mitos, boleh percaya atau tidak Tapi di masyarakat setempat Seperti itu kepercayaannya Nah guys, sekarang kita lanjutkan Perjalanan yuk Kita ikuti anak tangga ini untuk turun Dan kita nanti akan segera menemukan lokasi Air terjun sedudok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, sebentar lagi kita mau sampai ke lokasi air terjun sedudok itu guys Jadi emang letaknya emang cukup strategis Karena kita harus turun bawah Dan tentunya emang nuansanya masih hasil banget disini Dan kita akan segera kesana guys untuk menyaksikan Keindahan air terjun sedudok Makin jelas kan? Nah, wuhh tinggi kan? 150 meter guys Kayangin tuh Nah ini temen-temennya spot spotnya Ini keren nih bisa dibuat foto nih Atau mungkin nanti kita foto dekat air terjun itu Kan keren atau tulisan itu nanti guys Atau mungkin Ini guys tulisannya sedudok Nah itu tebing-tebingnya ini Ini keren banget guys Sedudok water park Nah disini tuh Dersediain kolam guys Nah ini Nah itu ada anak-anak Ada anak-anak tuh main mandi tuh Seger kayaknya Tapi sayang deh Oh enggak Dingin banget Mending aku tahu spot spot disini ada yang keren Nah ini kolam-kolamnya Kolam penampungannya ini Nah ini Nah itu ada foto disana Nah ini juga Nah guys Di air terjun sedudok ini Suhunya itu sekitar Antara 25 derajat celcius Sampai 23 derajat celcius Jadi ya cukup dingin banget Tapi walaupun begitu Tapi menurut gue ini cukup sejuk Tidak terlalu dingin amat Tapi guys Berdasarkan Gue yang tanya-tanya survei ke orang-orang Di air terjun sedudok ini tuh juga Berlalu guys Mengalami suhu ekstrim Yaitu sekitar Kurang dari 20 derajat celcius Nah guys Disinilah Kalau kalian pengen Putus selfie disini guys Kalian bisa duduk-duduk disitu Sambil berjenggraman Terus sambil Kalau Menikmati indahnya Air terjun sedudok Sambil menikmati Hal yang sejuk Yang Menyegarkan Atau bisa melihat air terjun sedudok Guys Bisa foto selfie juga Atau Kalian bisa Foto selfie dengan Spot yang Kedinginan Menggigil Meriang gitu Oke Oke Nah guys Kita jalan lebih Jangan lagi nih Nah ini Spot paling Nah ini guys Aku mau foto Di jasa sini Jangan jauh-jauh Nah guys Ini aku makin Dekat nih Sama air terjunnya Wuh Dres banget sih Oh Cool Dres banget nih Wuh Anginnya Wih Keren Nah nanti aku mau foto disini tuh Tapi Tapi aku persiapan dulu nih Kamera gue Jadi Tungguin ya Udah siap Udah siap kamera kalian guys Ayo Waktunya Saatnya Berekspresi Nah disini guys Kalau kalian pengen Beneran cari spot yang lebih deket Kalian bisa menuju ke Dekat air terjunnya guys Jadi wow Bisa selfie deh Sepuasnya Tapi hati-hati guys Jangan sampai Kepleset guys Kalian disini tuh licin banget Disini nah Kayak gitu tuh Seru deh kayaknya Apalagi kalau kena Deburan air terjun itu Wah kayaknya enak banget itu Nah guys Ini gue makin deket nih Makin deket Makin deket Itu makin dingin Banget Nah nanti aku mau foto peserta Tapi hati-hati banget Disini tuh licin Banget Nah sambil Nah aku sambil foto disitu Aku mau persiapan dulu nih Persiapan kamera aku Kalau di tempat sana Biar kelihatan Biar gak jatuh dari air Gitu loh Tungguin ya Oke Nah guys Saatnya ini Gue cari spot selfie Yang agak lebih deket lagi Dengan air terjun Hanya saja guys Karena disini tempat Namanya resiko Kalian Kalau misalkan Misata sendiri Kayak itu ini Kalian tuh harus Bawa tripod guys Jadi fungsinya apa sih Itu tripod tuh Biar bisa ngerekam Video kalian Atau foto kalian Dari jarak jauh Soalnya resiko banget Kalau kalian bawa kamera Yang bukan Nanti air Dibawa kesitu Takutnya kalau Pas terjadi Apa-apa gitu Jatuh Rusak Nah kan sayang banget Nah Kecuali Kalau kalian bawa keluarga Itu enak Bisa suruh keluarga Kalian Rekan Soto kalian Atau video kalian Tapi kalau kalian Sendiri Berangkatnya Ke wisata Air Terjun Ya tripod Adalah talatan Yang wajib Kalian bawa Setelah Kalian berwisata Oke Nah ini guys Asrinya Air terjun Serbido Jadi cukup Tinggi banget Tapi ya Cukup Ekstrim banget Tempatnya Ini Tapi Enak banget Nansanya tuh Ini Banyak Menentukan hati Dan kecilan Nah guys Ini kolam-kolamnya Airnya Cermin Nah sekarang Kita mulai Tinggalkan tempat ini Kita cari Satu spot Yang gak kalah Unik Di tempat ini Tetap Di wilayah Sudutubro Oke Nah guys Disini masih ada Satu spot Yang sangat Menarik Buat selfie Nah Spot ini tuh Hampir mirip Kayak Di ini Spotnya Air terjun Di Swiss Yaitu Yang di tengahnya tuh Ada hotel Grand Gisbeh Nah Disini Kita jalan disini Yuk Dan nanti kita foto disana Nanti Ayo Kita jalan disana Nah Ini nih guys Yang gue maksud Disini tuh Ada spot yang Hampir mirip Kayak di spotnya Air terjun Di Eropa Guys Lebih tepatnya Kita tuh Kalau Spot selfie Di rumah Di rumah ini Kita tuh Berasal kayak Di ini guys Hotel Grand Canyon Gisbeh Di Swiss Jadi ya Ada Rumah hotelnya Yang sampingnya tuh Ada air terjunnya Jadi ya cukup Ikonik banget Bahkan Kalau kalian pengen Biasanya Kalau para wisatawan itu Kalau pengen Foto-foto Di air terjun Sudodo Tempat terfavorit Itu adalah tempat Favorit ini guys Rumah hotel ini guys Ya walaupun rumah hotel ini Sebenernya bukan hotel sih guys Ini cuma kayak Aksesoris Buat Kayak Lebih menambah Kecantikan Dari Tempat selfie Yang ada di Air terjun Sudodo Jadi ya Cukup keren sih Apalagi Kalau kalian bawa orang Wah Kayaknya Lebih cantik lagi Ini fotonya Apalagi kan Bisa diarahin Oh kurang kesini Kurang kesana Kan enak Tapi kalau Kalian sendiri Mau gak mau Tripot adalah Jadi andalan Buat kalian Untuk berfoto Seperti itu Jadi keren sih Jadi kalian gak perlu Jauh-jauh sih Pergi ke Negara Eropa Atau negara Swiss Yang cari spot Hotel Yang Spotnya tuh Dekat dengan air terjun Karena disini tuh juga Indonesia juga punya Indonesia juga gak kalah Menarik juga ini Ternyata Yah gue jujur Bangga juga sih Jadi orang Indonesia Punya Spot Kekinian kayak gini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys Itu tadi tentang Visata aku Di air terjun Sedudok Jangan lupa Simak terus ya Video aku Selanjutnya Selamat menikmati